Halo Sobat Pawun, video ini akan menjelaskan informasi lengkap tentang cara menambahkan data pelanggan melalui dashboard Pawun. Simak ulasan lengkapnya ya. Pawun menyediakan fitur untuk kamu yang ingin mengelola data pelanggan setiap bisnis yang kamu punya. Selain bisa digunakan untuk bertransaksi, fitur ini juga bisa digunakan untuk program promosi yang meningkatkan kepuasan pelanggan setiap kamu lho. Untuk mulai mengelola data pelanggan, kamu bisa memasukkan data pelanggan melalui dua opsi, yakni dari back office maupun dari aplikasi kasir di outlet. Opsi menambahkan data pelanggan bisa diakses melalui menu pelanggan di back office Pawun. Kamu bisa memasukkan detail informasi seperti nama, nomor telpon, member ID jika ada, email, tanggal lahir, serta alamat pelanggan. Tersedia juga kolom catatan dan opsi jenis kelamin untuk informasi yang lebih lengkap. Setelah seluruh data terisi, silakan klik tombol simpan. Selain menambahkan data pelanggan, kamu juga bisa melakukan pengelolaan lain seperti menambahkan atau mengubah data pelanggan dalam jumlah banyak secara bersamaan dengan opsi import dan mengunduh data pelanggan dengan fitur ekspor. Tersedia juga kolom pencarian berdasarkan nama, nomor telpon, email, atau member ID jika ada untuk pencarian transaksi yang lebih optimal. Dari menu pelanggan ini, kamu juga bisa mengetahui berapa tata pelanggan yang kamu punya, jumlah pelanggan baru bulan ini, dan nama pelanggan setia yang paling loyal. Saat nama pelanggan diklik, akan muncul seluruh detail seperti jumlah transaksi, total belanja, sisa cicilan, sisa poin, dan waktu kedatangan terakhir pelanggan kamu. Kamu juga bisa melihat seluruh riwayat transaksi yang dilakukan dengan nama pelanggan dalam kurun waktu yang bisa kamu pilih. Tersedia juga tombol ekspor dan ubah yang bisa digunakan sesuai kebutuhan kamu. Lengkap dan keren banget kan? Selain dari back office, kamu juga bisa menambahkan data pelanggan langsung dari aplikasi kasir saat sedang bertransaksi lho. Simak ulasannya di video berikutnya ya. Gimana Sobat Paun? Mudah kan? Untuk pertanyaan seputar penggunaan Paun, jangan ragu hubungi kami ya. Mudah itu? Paun! Terima kasih telah menonton!